Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dikisahkan bahwasannya di waktu Rasulullah SAW Sedang asik bertawaf di Kaabah Beliau mendengar seorang di hadapannya bertawaf Sambil berzikir Ya Karim Ya Karim Rasulullah SAW menirukan bacaannya Ya Karim Ya Karim Orang itu lalu berhenti di salah satu sudut Kaabah Dan berzikir lagi Ya Karim Ya Karim Rasulullah SAW yang berada di belakangnya mengikuti zikirnya Ya Karim Ya Karim Merasa seperti diolok-olokkan Orang itu menoleh ke belakang Dan terlihat olehnya seorang laki-laki yang gagah Lagi tampan yang belum pernah dikenalinya Orang itu lalu berkata Wahai orang tampan Apakah engkau memang sengaja memperolok-olokanku Karena aku ini adalah orang Arab Badui Kalau lah bukan karena ketapananmu dan kegagahanmu Pasti engkau akan aku laporkan kepada kekasihku Muhammad Rasulullah SAW Mendengar kata-kata orang Badui itu Rasulullah SAW tersenyum Lalu bertanya Tidakkah engkau mengenali nabimu Wahai orang Arab Belum Jawab orang itu Jadi bagaimana kau beriman kepadanya Saya percaya dengan mantap atas kenabiannya Sekalipun saya belum pernah bertemu dengannya Kata orang Arab Badui itu Rasulullah SAW pun berkata kepadanya Wahai orang Arab Ketahuilah aku inilah nabimu di dunia Dan penolongmu nanti di akhirat Melihat nabi di hadapannya Dia tercengang Seperti tidak percaya kepada dirinya Tuhan ini nabi Muhammad Ya Jawab nabi SAW Dia segera tunduk untuk mencium kedua kaki Rasulullah SAW Melihat hal itu Rasulullah SAW menarik tubuh orang Arab itu Seraya berkata Kepadanya Wahai orang Arab Janganlah berbuat serupa itu Perbuatan seperti itu biasanya dilakukan oleh hamba sahaya kepada juragannya Ketahuilah Allah mengutusku bukan untuk menjadi seseorang yang takabur Yang meminta dihormati atau diagungkan Tetapi demi membawa berita Ketika itulah Malaikat Jibril AS turun membawa berita dari langit Dia berkata Ya Muhammad Tuhan AS mengucapkan salam kepadamu Dan bersabda Katakanlah kepada orang Arab itu Agar dia tidak terpesena dengan belas kasih Allah Ketahuilah bahwa Allah akan menghisapnya di hari masyar nanti Akan menimbang semua amalannya Baik yang kecil maupun yang besar Setelah menyampaikan berita itu Jibril kemudian pergi Maka orang Arab itu pula berkata Demi keagungan serta kemuliaan Tuhan Jika Tuhan akan membuat perhitungan atas amalan hamba Maka hamba pun akan membuat perhitungan dengannya Kata orang Arab badui itu Apakah yang akan ungguk perhitungkan dengan Tuhan Rasulullah bertanya kepadanya Jika Tuhan akan memperhitungkan dosa-dosa hamba Maka hamba akan memperhitungkan betapa kebesaran maghafirahnya Jawab orang itu Jika dia memperhitungkan kemaksiatan hamba Maka hamba akan memperhitungkan betapa keluasan pengampunannya Jika dia memperhitungkan kekikiran hamba Maka hamba akan memperhitungkan pula betapa kedermawanannya Mendengar ucapan orang badui itu Maka Rasulullah SAW pun menangis Mengingatkan betapa benarnya kata-kata orang Arab badui itu Air mata beliau meleleh membasahi janggutnya Lantaran itu Malaikat Jibril turun lagi seraya berkata Ya Muhammad Tuhan Assalam menyampaikan salam kepadamu Dan bersabda berhentilah engkau dari menangis Sesungguhnya karena tangismu Penjaga Ars lupa dari bacaan tasbih dan tahmidnya Sehingga ia bergoncang Katakan kepada temanmu itu Bahwa Allah tidak akan menghisap dirinya Juga tidak akan memperhitungkan kemaksiatannya Allah sudah mengampuni semua kesalahannya Dan ia akan menjadi temanmu di syurga nanti Betapa sukanya orang Arab badui itu Mendengar berita tersebut Ia lalu menangis karena tidak berdaya Menahan keharuan dirinya Allahu'alam bisawab Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!